Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dan pertanyaannya juga ya guys Bagaimana menghentikan kebutakan pada kucing Sementara itu juga banyak ya guys Keluhan-keluhan terkait kucing Misalkan kucing stres Kucing itu mabuk perjalanan Terus kucing dan lain-lainnya guys Kita harus sering memperhatikan kucing kita tersebut Nah di dalam memelihara kucing Memang banyak rintangannya guys Yang harus kita hadapi sebagai pemilik kucing Mulai dari sakit sampai dengan cacat Nah salah satu yang akan aku sampaikan ini adalah Bagaimana sih kalau kita memiliki anak kucing Yang terlahir buta Nah apa penyebabnya dan bagaimana cara perawatannya Nah untuk kasus buta ini ya guys Terjadi karena banyak hal Banyak hal Misalkan ini ya guys Nah bawaan dari lahir atau gen dari keturunan Ibunya atau bapaknya ya guys Yang memiliki tanda-tanda kecacatan Nah atau bisa juga Karena memang sudah cacat Karena terjadi beberapa faktor eksternal ya Disakiti atau banyak lain sebagainya Nah oleh karena itu nih ya guys Aku ingin memberikan perhatian kepada kalian Terutama bagi kalian memiliki kucing yang cacat ya Penyebabnya ya Dan perawatan kucing yang terlahir buta Yang pertama ini ya Kalian harus lihat dulu faktor genetiknya Nah penyebab anak kucing ya Yang buta ini pertama ini ya Seperti yang sudah aku sampaikan tadi ya Di awal Bahwa Di antaranya faktor gen Nah ini adalah keturunan Nah mungkin saja ya guys Si indok itu mengalami buta Sehingga memiliki keturunan yang buta juga ya Nah akan tetapi Kemungkinan anak kucing yang buta Lantaran garis keturunan ini sangat minim ya Mengingat bahwa ini tergolong Sebagai kondisi atau kecacatan Lalu bagaimana cara mengatasinya Nah cara mengatasinya begini ya guys Untuk perawatan anak kucing yang buta Sejak lahir Karena gen biasanya memang sudah Sulit ya Untuk diperbaiki Nah keturunan adalah keturunan Yang mutlak tidak bisa diubah Selain membawa hal negatif Faktor genetik juga bisa dikomunisikan Antara satu dengan yang lainnya ya Nah seperti kalian harus Apa Menyelangkan kucing kalian Agar Jangan menikah dengan kucing yang Tidak sehat Gitu ya guys Lalu yang kedua kalian harus Lihat juga kecatatan Kecacatannya ya guys Nah Penyebab keduanya yakni ya Karena kucing mat Memang memiliki cacat ya Riwayi cacat Nah artinya Meskipun Sang indok tidak buta Tapi anaknya terlahir buta ya Maka tidak bisa Kita melihat Sepenuhnya Sejak Cacat tersebut Dari lahir ya Nah ini Lalu bagaimana sih Cara mengatasinya Agar Tidak mengalami hal seperti ini ya Nah seperti yang Poin aku sebutkan Di atas tadi ya guys Ini merupakan Bawaan dari lahir ya Ya Bawaan dari lahir Nah tetapi Perawatannya itu ya Harus Memang sulit ya Nah tidak salahnya juga Kalian mencoba Untuk terapi Perawatan Anak kucing kalian Yang mengalami Kebutaan tersebut Terus yang ketiga Ini mungkin karena Faktor kecelakaan ya Nah faktor kecelakaan Ini kecelakaan Menimbulkan ya Banyak masalah baru Bagi kucing kalian Ya khususnya Kucing kalian yang sama sekali Tidak bisa bicara Ya Tidak bisa bicara Dan lain sebagainya Ya Nah Kucing mengalami kecelakaan Seperti ditabrak Atau Sengaja ditabrak Mempunyai masalah baru ya Pada kondisi Tubuhnya Nah jika Tidak mati Mungkin sekarat Mungkin cacet juga Yang sangat parah Namun Tidak semuanya Terkadang kucing bisa Sehat loh guys Dan tidak terjadi Apa-apa Pada kucing tersebut Nah ada kalanya Kecelakaan tersebut Membuat anak kucing buta Terjadi karena Benturan hebat Di bagian mata Maupun di sekitar Sarap matanya Nah untuk masalah ini ya Bisa diatasi Karena Tidak sejak lahir Sehingga Akan lebih mudah Untuk dilakukan perawatan Tentunya Harus telaten Dan cara perawatan tersebut ya Dan membawanya Terlebih dahulu Ke dokter hewan Untuk diperiksa Selanjutnya mungkin Akan dipandu oleh dokter hewan Mulai dari pemberian obat Dan lain sebagainya Nah kalau memang Tidak ditangani Dengan cepat Ini bisa membuat kucing kalian Mati mendadak Yang keempat Penyakit ya guys Nah penyebab ini Mungkin anak kucing Telah buta Suatu penyakit ya guys Dimana Sang induk Sudah terlebih dahulu Terserang virus Sejak mengandung Nah bukan Tidak mungkin ya guys Salah satu hal Yang mengarah pada Kondisi anaknya Ketika lahir Lahir Lalu anaknya ini Terlahir Cacat ya guys Nah gitu Nah Kasus semacamnya ya guys Bisa diatasi dengan Rajin-rajin lah Kalian memberikan perawatan Dan obat kepada Induk maupun Anaknya Hanya saja Ini kebutaan ini Sulit diatasi ya guys Pasalnya sebagai manusia Tentu kebingungan Bagaimana cara Mengetahui kucing Yang buta sementara Ya Karena kucing tidak bisa Berbicara Nah jadi Di bawah ini Ada beberapa Tanda-tanda kucing Yang buta ya Nah kucing akan Terlihat bingung Dengan sekitarnya Lalu juga Sering menabrak Porniture Atau benda yang lain Di sekitarnya Tidak bisa beraktifitas Seperti kucing pada umumnya ya Nah tidak bisa Melompat Berlari Mendarat Nah lebih sering Terlihat malas-malasan Ya Atau tidak mau Berjalan-jalan keluar Sering menggosok Atau menyempitkan matanya Sedangkan Untuk beberapa gejala Kebutaan pada kucing Ya guys Matanya tersebut Tidak merespon Cahaya Dan pupilnya Mulai melebar Ya Matanya juga Terlihat berawan Bengkak Warnanya mudar Matanya juga Mengeluarkan air ya Yang sesering mungkin ya Nah mungkin ini saja Bisa aku sampaikan guys Terkait ya Penyebab Anak kucing Yang matanya buta ya guys Ya Semoga saja Bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa ya Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati